Dari pasar domestik maupun pasar global tentunya ini yang menjadi penggerak dari pasar keuangan di Indonesia saat ini. Sehingga memang Indonesia saat ini dengan adanya potensi pengumuman suku bunga nanti ini akan menjadi sentimen positif seiring dengan kemungkinan dovis dari kebijakan suku bunga. Sehingga ini akan menjadikan pergerakan IISG mampu melonjak hingga 1% lebih hingga saat ini menyentuh level psikologis 7000. Ini menunjukkan bahwa memang era suku bunga tinggi ini sudah mulai perlahan menunjukkan titik tertingginya. Sehingga ini akan menjadi dampak positif untuk pasar keuangan sehingga pasar juga menanggapinya dengan melakukan aksi buying. Khawatir ketinggalan kereta akan kenaikan selanjutnya. Namun kalau kita lihat dari sisi lain memang masih ada potensi bahwa era suku bunga tinggi akan berlangsung lama dan ini akan tidak menutup kemungkinan khususnya dari Amerika Serikat sendiri. Kembali agresif menaikkan suku bunga mengingat bahwa mereka perlu indikasi bahwa memang perekonomianya sudah cukup buruk sehingga tidak tercapainya inflasi 2% itu dapat digantikan untuk sebagai alasan menurunkan suku bunga. Karena kalau kita lihat dari FOFC Minutes semarin memang menunjukkan bahwa mereka sudah cukup dovish terkait dengan kebijakan suku bunganya. Namun itu masih tidak menutup kemungkinan bahwa The Fed masih akan kembali hawkish terkait dengan suku bunganya mengingat bahwa perlu sebuah indikator yang memang dapat mengamburkan perekonomian. Mungkin tingkat pengangguran yang sudah cukup tinggi sehingga terdapat alasan bahwa The Fed memang dapat berlakukan kebijakan pelonggaran keuangan. Bagaimana dengan inflasi yang memang belum juga mencapai target bahkan semakin tinggi? Apakah ini juga menjadi sebuah alasan untuk akan tetap hawkish? Ya tentu salah satunya indikator yang akan dilihat adalah inflasi. Namun kalau kita lihat banyak analis pun sudah meyakini bahwa tingkat inflasi Amerika Serikat untuk mencapai target 2% itu cukup sulit untuk dicapai. Bahkan dengan kebijakan era suku bunga tinggi ini tidak dapat menyelesaikan masalah kalau kita lihat hingga saat ini. Karena yang menjadi permasalahan dari inflasi saat ini salah satunya adalah disrupsi atau ada permasalahan dari supply chain, rantai pasokan, komoditas di global yang mengakibatkan harga itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Meleset cukup tinggi lah untuk saat ini. Bahkan pada tahun lalu itu menyentuh sampai level tertinggi sepanjang masanya untuk berbagai komunitas. Kalau kita lihat seperti batubara pada September 2022 menyentuh 450 dolar per ton. Bahkan kalau kita lihat level 120 dolar per ton merupakan level tertinggi dari batubara pada saikel-saikel sebelumnya. Sedangkan pada saikel kali ini level posisi saat ini yang dinilai terendah untuk tahun 2023 itu sudah menunjukkan level tertingginya pada saikel-saikel sebelumnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa memungkinkan bahwa memang dari sektor komoditas khususnya batubara itu akan membentuk ekwilibrium dari standar harga baru. Sehingga harga tengah untuk harga batubara berpotensi untuk menentukan harga baru seiring dengan sentimen global yang mayoritas juga beralih ke energi baru terbarukan. Sehingga dari segi investasi dan juga mungkin pendanaan untuk sektor komoditas itu masih kurang. Sehingga mereka mengalami disrupsi dari pasokan sedangkan dari sisi permintaan, dari sisi industri, pembangkit listrik, konsumsi listrik masyarakat itu masih mengalami lonjakan terus-menerus. Sedangkan sisi pasokan energinya ini dari batubara yang masih kurang dan juga kalau kita lihat dari segi energi baru terbarukan masih belum memadai secara teknologi dan lain sebagainya. Ini menjadikan dunia masih bergantung pada energi fosil pada faktanya, masih belum siap untuk bertransisi. Sehingga permasalahan inilah yang menyebabkan inflasi dari kenaikan harga, yang menyebabkan pengendalian dari inflasi dengan menaikkan suku bunga. Itu bukanlah suatu strategi yang cukup efektif karena permasalahan ada disrupsi mungkin salah satu langkah yang patut untuk dilakukan adalah menyelesaikannya dengan memberikan investasi lebih untuk energi fosil kembali. Namun hal ini jadi cukup sulit untuk mengendalikan inflasi sehingga mungkin sentimen yang dapat dilakukan untuk the Fed untuk kembali dovis atau mulai menurunkan suku bunganya ke depan adalah dengan bertindak melalui dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Mungkin seperti tingkat unemployment rate yang semakin turun atau mungkin dengan adanya sentimen pertumbuhan ekonomi negatif atau mungkin resesi, hal-hal seperti itulah yang akan menentukan bahwa the Fed akan mulai dovis ke depannya. Sehingga mungkin pasar yang sudah mulai forward looking atau melihat bahwa memang ada potensi ke depan, the Fed akan lebih dovis, melihat potensi ini dan mereka mulai masuk untuk ke pasar keuangan khususnya pasar modal saham. Baik, kita kembali ke IHSG. Kalau kita melihat beberapa hari kemarin, ini sebenarnya IHSG sudah beberapa kali mencoba untuk menjajal level psikologis 7 ribuan, tapi selalu kembali lagi ke bawah level tersebut. Apakah Anda lihat di kali ini mungkin IHSG bisa menembus dan bertahan di level 7 ribuan? Ya, mungkin kalau kita lihat dari sentimen-sentimen pendukung ya, sebenarnya memang terdapat kemungkinan terbentuk level baru ya. Kalau kita lihat kemarin mungkin berada di 6.500 hingga 6.700 dan 7.000. Kemudian terus mengalami kenaikan dari 6.700, 6.900, 7.000. Sangat memungkinkan bahwa dengan kebijakan era suku bunga tinggi, pasar masih tetap bersikap untuk wait and see menantikan bank sentral seluruh dunia, khususnya di Amerika Serikat. Dan mungkin kalau IHSG kita melihat Bank Indonesia mulai bertindak dovis. Sehingga hal inilah yang menyebabkan mungkin pergerakan IHSG akan membentuk level psikologis tertinggi terbarunya mungkin berada di 7.200. Namun untuk melebihi level tersebut itu masih akan cukup sulit mengingat bahwa memang belum ada indikasi bahwa The Fed maupun Bank Indonesia untuk kembali dovis ke depannya seperti itu. Baik, bagaimana dengan rupiah? Kalau kita lihat tadi rupiah sempat juga menguat begitu ke 15.500 meskipun akhirnya juga kembali lagi melemah begitu. Apakah Anda lihat kali ini mungkin rupiah menunggu kebijakan Bank Indonesia siang nanti dan penguatannya bisa signifikan? Ya tentunya kalau pergerakan rupiah juga salah satunya memang bergantung dengan kebijakan Bank Suku Bunga. Namun kita perlu melihat lagi ini akan kembali lagi terhadap kebijakan dari pelaku pasar dan pelaku industri terkait kepercayaannya dengan mata uang dolar maupun mata uang Indonesia rupiah. Sehingga ini akan sangat bergantung dengan kemungkinan akan adanya capital inflow ataupun outflow. Karena kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia memang menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik meskipun pada kuartal ketiga kemarin menunjukkan adanya penurunan di bawah level 5%. Kalau kita lihat dari beberapa kuartal sebelumnya sudah 7 kuartal beruntun Indonesia dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi hingga di atas 5%. Namun dengan putusnya ini menunjukkan bahwa memang adanya sedikit penurunan namun dari segi perekonomian Indonesia sendiri masih menunjukkan kita cukup kuat dengan berbagai tantangan dan ketidakpastian global saat ini. Berbeda dengan negara-negara maju yang saat ini cukup tertekan dengan adanya kebijakan Suku Bunga Tinggi. Nah dengan adanya ini sebenarnya kita memiliki perekonomian yang cukup kuat dengan ketidakpastian global. Seharusnya ini dapat menarik pasar global untuk meletakkan dananya di pasar keuangan Indonesia. Namun kita lihat memang sempat rupiah mengalami pelemahan hingga menyentuh level 16.000. Namun seiring dengan adanya kebijakan menaikkan Suku Bunga dari Bank Indonesia, memang Indonesia sempat rupiah mengalami penguatan kembali hingga 15.500 dan menembus level psikologi dan semakin menguat. Inilah yang menjadi sentimen bahwa memang Suku Bunga ini akan sangat menentukan dari pergerakan rupiah. Namun kalau memang Bank Indonesia kembali mempertahankan, terdapat sentimen untuk jangka pendek ya khususnya bahwa rupiah akan menunjukkan pelemahan. Terima kasih telah menonton!